Pihak khususnya kita-kita ini warga selalu menjaga keamanan lingkungan sekitar. Karena memang bagus begitu pemerintah melacak aksi radikalisme ini lewat media sosial, bagaimana tanggapan-tanggapan, pemikiran dari masyarakat terkait radikalisme ini. Dan kita sama-sama ya, memerangi radikalisme. Selanjutnya, pemirsa sejalan dengan usaha untuk memerangi terorisme. Presiden Joko Widodo juga akan ambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mengganggu agenda besar pemerintah untuk menjalankan pembangunan. Lima agenda besar pemerintah, antara lain perbaikan ekspor-impor dan penciptaan lapangan kerja. Dan berikut pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo. Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah digigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang P ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti ke, entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, dikejari ini, dikejati ini, dipoda ini, dipores ini. Tolong cek langsung copot, pecat itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.